Al-Quran Dibantu para guru setiap harinya anak-anak menambah hafalan dengan beberapa metode berbeda Mulai dari metode pendengaran, metode braille serta isyarat Anak-anak ini dengan cepat belajar dan menghafal ayat-ayat Al-Quran Bahkan dengan lantunan suara yang begitu indah Salah satunya Haidar Amruzahran Anak laki-laki berusia 8 tahun yang mengalami kebutaan Namun terdengar pandai melantunkan ayat suci Al-Quran Meski dengan keterbatasan fisik, sedikitnya 4 just Al-Quran sudah ia hafal Bahkan ia bisa meneruskan potongan ayat yang dibaca oleh gurunya Tanpa diberitahu nama surat dan nomor ayatnya Sekarang sudah bisa berapa juta? Sudah 4 just? Empat ya? Berapa? Empat? Iya Memang cita-citanya jadi hafiz kurang juga Karena dari keindahan hafalan bisa memberikan makhluk bagi orang tua di syurga Harapannya gimana? Maksudnya bisa hafal 30 just? Kalau untuk anak-anaknya lebih mudah untuk diarahkan gitu ya Targetnya sendiri kalau dari segi hafalan kita ya mudah-mudahan bisa sampai 30 just? Selain itu di kelas Tunarungu, anak-anak belajar membaca Al-Quran dengan metode isyarat yang diajarkan oleh sang guru Bahkan anak-anak ini juga diajarkan menulis huruf hija'iyah hingga menulis ayat Al-Quran Tak sekedar menghafal, anak-anak ini juga diharapkan memiliki ahlak yang mulia seperti Al-Quran Terima kasih telah menonton!